Intro Shalom saudara yang diberkati Tuhan selamat pagi Sateh pagi hari ini bertemakan lampu bim iman kita Adapun firman Tuhan terambil dari maleaki pasal 1 ayat 2 Aku mengasihi kamu firman Tuhan Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami Bukankah Esau itu kakak Yaakub? Demikianlah firman Tuhan Namun aku mengasihi Yaakub Kitab maleaki memakai metode tanya jawab Dimana Tuhan menyatakan sesuatu dan umatnya bertanya bagaimana hal tersebut dapat terjadi Demikianlah Tuhan menyatakan kepada umatnya Aku mengasihi kamu Namun mereka balik bertanya Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami Lalu Tuhan mengambil sebuah contoh bagaimana ia mengalihkan objek kasihnya dari Esau sebagai anak sulung dan mengalihkannya kepada Yaakub Tuhan berkata Bukankah Esau itu kakak Yaakub? Namun aku mengasihi Yaakub Melalui pernyataan ini Tuhan membawa pikiran mereka kembali kepada sebuah sejarah tentang bagaimana nenek moyang mereka Yaakub menjadi objek utama kasih ketika Esau yang sangat bodoh memandang rendah hak keselumannya dan menjualnya hanya untuk semangkok kacang merah Dan Tuhan tetap meneruskan kasihnya hingga sepanjang sejarah Israel menjadi sebuah rangkaian cerita akan kasih Tuhan kepada umatnya Namun disini kita melihat akan kebebalan umatnya yang masih bertanya Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami Kebutaan dan kekerdilan pengetahuan mereka tentang berbagai bentuk cara Tuhan mengasihi umatnya Membuat mereka bertumbuh menjadi bangsa yang tegar tangkuk dan bangsa pemberontak Di dalam sejarah bangsa Israel kita melihat bagaimana mereka bersorak, menari dan bermasmur bagi Tuhan dari pagi sampai petang Ketika pelangi indah membungkus kehidupan mereka namun mereka terus berteriak menangis dan memberontak kepada Tuhan Ketika kekeringan dan kelaparan di padang gurun dan kekuatan bangsa lain mengancam Dalam situasi yang sedemikian mereka sulit untuk tinggal tenang dan percaya Serta mempertahankan pujian dan masmur tetap menghiasi bibir mereka kepada Tuhan Bukankah kita sering terjebak di dalam model kekristenan yang seperti itu Yang cepat meragukan dan mempertanyakan kasih Tuhan ketika awan gelap membendung Janganlah kita mudah terlena untuk melihat kasihnya Ketika semua berjalan dengan indah namun menjadi buta dan kerdil di tengah kabut tebal yang menutup jalan di hadapan kita Ingatlah akan apa yang harus kita lakukan ketika melewati jalan yang berkabut tebal dan menutup jalan di hadapan kita Kita hanya perlu menyalakan lampu BIM yang memiliki kekuatan cahaya yang mampu menembus kabut tebal tersebut Dan menunjukkan arah jalan yang harus kita lalui Demikianlah nyalakan lampu BIM iman kita Dan menyadari akan kasih Tuhan yang masih menyertai kita untuk melewati semuanya Melalui situasi ini mari kita keluar dari kekanak-kanakan kerohanian kita Yang hanya merindukan kemanisan permen-permen Tuhan dalam kehidupan kita Namun tidak mampu bertahan melewati didikan dan ujian Tuhan Yang membawa kita kepada kedewasaan penuh sebagai umatnya Ingat kebutaan dan kekerdilan di dalam cara kita melihat kasih Tuhan menjadi musuh iman kita Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi, aku yakin akan kasihmu Baik ketika keadaan aman-aman saja Maupun ketika kesulitan melanda hidupku Mampukan aku merasakannya Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Amin Bapak Sorgawi, aku berdoa Bapak Sorgawi, aku berdoa Bapak Sorgawi, aku berdoa Diberikan Tuhan padaku Tiap hari aku Tiap hari aku dimimpinnya Tiap jam dihibur hatiku Dan sesuai dengan ikmat Tuhan Ku diberikan apa yang perlu Sukanya Terima kasih 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 Sari kata oleh SDI Media 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 Sari kata oleh SDI Media